Halo semuanya, selamat datang di Update AI. Di Update AI kali ini kita akan ngebahas satu AI yang namanya adalah Moises. Ya ini lebih ke tools daripada ke AI-nya ya. Tapi ini menggunakan AI untuk mem-breakdown music. Nah ini adalah salah satu tampilan gue di AI Moises gue. Penggunanya bisa macem-macem ya. Tapi kalau di sini gue sama tim temen-temen di gereja biasanya pake untuk pelayanan musik. Jadi ini misalnya kalian punya band atau kalian punya musik tim gitu ya. Kalian tuh bisa pake AI ini, pake Moises ini, login di setiap laptop masing-masing. Lalu kalian pake buat latihan. Nah latihannya apa? Misalnya nih ya gue punya band gitu ya. Terus harus latihan sendiri di rumah. Misalnya dia adalah seorang drummer gitu ya. Misalnya kita pake lagu di sini. Lagu yang sebab dia baik ini. Lalu ketika kita masukkan lagu, ini akan di-breakdown. Jadi masing-masing musik gitu. Kayak ada vokal, drum, bass, string, other, dan metronom. Nah ini yang menarik karena juga ada metronomnya ini menggunakan smart metronom. Artinya dia udah langsung tau kira-kira temponya seberapa. Ini misalnya lagunya ini ya. Nah ini misalnya kalian mau latihan drumnya doang. Tinggal semuanya di-mute atau di-soloin aja. Nanti ketika di-solo ini hanya akan bunyi drumnya doang. Gitu. Atau misalnya mau vokalnya dimatikan. Tinggal di-mute aja vokalnya. Tunggu hilangkan. Jadi bisa latihan menggunakan musik yang ada gitu. Nadanya mau diturunin bisa nggak? Bisa. Tapi gue saranin sih kalau mau nurunin nada. Mungkin cuma satu atau satu aja lah. Jangan sampai dua. Karena kan berasa banget. Ini misalnya dari G kita jadikan F. Ya suaranya udah mulai nggak terlalu enak. Kalau misalnya kita naik turunin gitu. Atau kita ganti jadi A dari G ya. Gitu. Jadi ini fungsinya sebenarnya untuk biar kalau ada perpindahan sedikit masih oke. Tapi kalau dari G jadi C gitu akan aneh banget sih pasti rasanya. Tuh. Banyak banget detail yang udah hilang gitu kan. Jadi lebih baik kelas itu. Selain itu. Di sini kalian juga bisa lihat chord-nya. Dia tuh kemana aja. Misalnya G. Nah gitu ya. Jadi kalian bisa langsung tau kuncinya kemana aja. Dan ini udah ada chord-nya. Nah atau kalau misalnya kalian mau mulai kayak MD-MD gitu ya. Ada count-nya. Itu juga bisa nih. Jadi kayak ada sebelum dimulai. Ada penghitungnya dulu. Tapi beberapa lagu memang nggak perlu ya digituin. Nah. Setelah itu. Ini count-nya kita matiin lagi. Ada metronom. Bisa dinyalain metronomnya. Nah. Atau matiin other-nya. Jadi sisa bass, drum, sama string-nya. Gitu. Nah. Sebenernya opsinya nggak cuma disitu. Ini ada juga opsi lain. Ini kan five track-nya apa nih. Kalau kalian misalnya mau pengen yang vokal. Background vokal instrumental. Itu juga bisa. Atau misalnya mau drum, piano, others. Itu juga bisa. Bass, terus string. Itu juga bisa. Atau misalnya mau misahin macam-macam. Vokal instrument doang juga bisa. Tergantung kalian sebenernya mainnya di apa gitu. Nah. Ini adalah praktek gue ketika gue di studio. Langsung aja kita lihat. Terima kasih telah menonton. oke itu dia ya tadi ya hasilnya ya gue pake juga di studio biar apa biar experience gue ketika gue melakukan hobi gue at least lah sampe sekarang masih hobi belum jadi pekerjaan profesional tapi gue masih sangat ingin ya mengulik di dunia musik ini karena juga mungkin baru 2-3 tahun lah gue tuh bener-bener intense mempelajari hal-hal yang berhubungan sama musik nah ngejar temen-temen gue yang mungkin udah dari SMP dari SD udah belajar musik itu menurut gue terlampau jauh makanya gue menggunakan AI untuk belajar oke itu aja untuk AI Moises kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang punya band atau dipake buat pelayanan thank you for watching and always God bless you